Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gimilang Store Nah, di video kali ini kita akan membahas Apa aja device Apple yang ready stock di Gimilang Store saat ini ya teman-teman Nah, yang pertama bisa kalian lihat di depan kalian ini ada Beberapa device Apple Mulai dari Airpods, iWatch, dan iPhone seris ya iPhone 11 seris dan iPhone 13 seris Nah, penasaran kan? Ini semua device iPhone ini dijual di Gimilang Berapa harganya kira-kira untuk satu unitnya? Oke, langsung simak aja videonya ya Jangan di-skip Oke, yang pertama kita mulai dari Airpods Gen 3 Ini rilisnya tahun 2022 ya teman-teman Ini Airpods Gen 3 ini kondisinya masih baru Dari Apple-nya langsung, terus masih bersegel Secara keseluruhan ini Untuk tipe Airpods yang generasi terakhir teman-teman Tahun 2022 Terus ini juga Keseluruhan box-nya dia sebelah kanan Ini ada logo Apple Terus sebelah kiri juga logo Apple Terus atas Airpods, makeshift charging case Terus di belakang ya Airpods with makeshift charging case Terus juga didesain di Apple California Terus di made in Vietnam ini juga gambar visual Airpodsnya ketika di pop up ke atas ya dibuka dengan charging case-nya nah Airpods ini bisa kalian dapatkan di Gimilang Store dengan harga 3 juta rupiah aja teman-teman kalian berminat boleh langsung hubungin admin DJ Gimilang kita ataupun admin toko online kita di Lazada, Shopee, Tokopedia untuk fitur sensor yang ada di Airpods ini dia memiliki mikrofon ganda ada pembentuk sinyal, mikrofon hadap malam, sensor deteksi kulit, akselerometer pendeteksi gerak maupun bicara juga sensor ada juga sensor tekanan untuk chipsetnya dia menggunakan chipset headphone H1 terus kontrolnya dia ini mengontrolnya kita menggunakannya tab sekali untuk memutar menjerdah atau memboost atau menjawab panggilan telepon terus tab dua kali untuk next maupun tab tiga kali untuk previews terus juga Airpods ini tahan air dan keringat ya teman-teman untuk ukuran dari Airpods ini dia tingginya 30,7 30,79 mm lebar 18,26 mm tebalnya 19,21 mm terus beratnya 4,28 gram nah untuk tinggi charging case ini makeshapnya 46,40 mm terus lebarnya 54,40 mm tebalnya itu 21,38 mm terus beratnya 31,91 gram terus untuk baterainya dia waktu dengarnya hingga 6 jam dengan sekali isi charge sampai penuh terus juga untuk waktu bicaranya 4 jam dengan sekali isi charge sekali penuh ya terus juga Airpods dengan casing dengan makeshapnya ini bisa bertahan itu hingga 30 jam terus waktu bicaranya hingga 20 jam terus konektivitasnya ini dia menggunakan bluetooth ya teman-teman kabel bluetooth 5.0 terus dalam isi kotak ini ketika di unboxing nanti dia terdapat Airpods si Airpods ini terus kabel kabel lightning type c2 lightning terus juga ada makeshapnya ada kabel lightning dan juga beberapa dokumentasinya teman-teman buku-buku manualnya lah terus aksesibilitasnya ini dia harus syarat-syaratannya modal apa iPhone dan iPod Touch nya ini harus dengan iOS terbaru ya teman-teman terus iPad dan iPad dengan iPad OS yang terbaru terus Apple Watch dengan Watch OS yang terbaru terus Mac dengan Mac OS yang terbaru dan juga Apple TV dengan TV OS yang terbaru itu syaratnya jika kalian ingin mengkoneksikan Airpods gen3 ini ke beberapa device Apple yang lain terus juga untuk Airpods gen3 ini bisa compact ke beberapa iPhone itu mulai dari iPhone SE generasi pertama hingga SE generasi pertama iPhone 6 plus 6s plus hingga iPhone 14 seri saya teman-teman jadi masih bisa digunakan untuk seri-seri yang lama ini masih bisa kecuali iPhone 5 dia udah nggak bisa lagi terus untuk iPod dia bisa menggunakan yang bisa terkoneksi dengan iPod untuk generasi ke-7 aja terus juga untuk Mac dia bisa terkoneksi dengan Macbook Macbook biasa sampai dengan Macbook Pro Macbook Air bahkan untuk iMac sampai Mac Pro iMac mini dan itu bisa terkoneksi teman-teman sama dan juga iPad yang bisa terkoneksi dengan apa Airpods gen3 ini itu mulai dari iPad mini 4 hingga iPad Pro 12,9 inci generasi ke-5 ya teman-teman ini masih bisa terkoneksi terus Apple Watch Apple Watch yang bisa connect dengan Airpods gen3 ini mulai dari Apple Watch seri 1 sampai Apple Watch Ultra terus juga Apple Watch apa? sorry terus Apple TV yang bisa terkoneksi dengan Airpods gen3 ini yaitu Apple TV 4K dan Apple TV HD jadi hanya beberapa device Apple saja yang masih bisa terkoneksi dengan Airpods gen3 ini oke lanjut untuk yang kedua kita ke Apple Watch Apple Watch SE gen2 ini rilisnya sama dengan Airpods gen3 yaitu tahun 2022 juga teman-teman ini kita ready-stop di Gemilang Store jika kalian berminat silahkan chat ke kita di Instagram maupun di toko online kita ya jadi ini masih belum dibuka sama sekali segelnya masih aman jadi bisa kita lihat di sini di depannya di bagian atasnya dia ada ada logo Apple terus bagian tulisan watch Apple Watch terus di bagian samping kosong ya bagian samping sini juga kosong nah di bagian belakangnya ini bisa kita lihat S.A. Special Edition warna Starlight Aluminium Case Aluminium Sport Band jadi eh sorry Starlight Sport Band jadi jadi warna Starlight dengan Aluminium Case ini maksudnya si ini ya si jump bagian-bagian watchnya terus Starlight Sport Band ini talinya jadi warna Starlight juga jadi si jumpnya sama talinya sama-sama Starlight terus untuk ukurannya dia diameternya 40mm ini bisa sangat direkomendasikan banget untuk pemakaian cowok ya karena ini diameternya gede terus di dalamnya Apple Watch include band terus USB-C charging cable atau USB Type-C flagning terus juga ini bisa apa connect require paling rendahnya dari iPhone 8 sampai iOS 16 ya maksudnya iPhone 8 ke bawah dari bawah sampai ke atas 14 series itu masih bisa terkoneksi dengan Apple Watch ini oke oke terus ini nomor kodenya jenisnya nomor kodenya MNT MNT 3 LLA jadi Apple Watch ini rilisan dari luar negeri teman-teman barang luar WSA gen 2 40mm setara 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 gps desain by Apple California made in flight 6 ini bagian segel sampingnya ini tinggal tarik aja sebenarnya nanti segelnya ada di bagian dalamnya ada dua segel di bagian dalam untuk si jamnya dan bagian support band untuk dari fitur dari Apple Watch ini dia menggunakan kompas altimeter terus bisa tahan air sedalam 50 meter ada sensor jantungnya terus juga ada darurat SOS terus juga ada sensor cahaya, speaker, mikrofon dan juga perutup belakang komposit nilon dan kristal saphir terus untuk kapasitas Apple Watch ini yaitu 32 GB ya teman-teman terus layar intunya apanya si display-nya ini 40mm dengan ukurannya 324 x 394 pixel terus untuk layarnya itu menggunakan layar retina LTPO OLED ya teman-teman kecerahannya sehingga 1000 nil terus chipset yang digunakan di Apple Watch SE ini yaitu S8 SIP dengan prosesor dual core 64 bit terus chipsetnya dengan chipset nirkable Apple W3 terus konektivitasnya dia bisa menggunakan ada koneksi WiFi dan juga Bluetooth 5.3 ya teman-teman dan juga daya baterai-nya ini kapasitas baterai-nya ini dia itu kalau bisa kalau di charge penuh itu bisa tahan hingga 18 jam dengan menggunakan kabel USB Type-C ini terus juga untuk dimensi dimensi dari layarnya itu dia tingginya 40 mm tinggi layarnya ini 40 mm terus lebar 34 mm ke samping terus tebal diameternya itu 10,7 mm untuk ukuran 40 mm terus beratnya dia beratnya 26,4 gram gitu jadi jika kalian berminat untuk Apple Watch ini silahkan kontak ke admin kita di Gemilang Instagram Gemilang dan juga toko online Gemilang Store ya teman-teman insya Allah kita nanti akan fast respon untuk harganya ini Apple Watch SE ini Gen 2 ini dijual dengan harga 4,2 juta aja ya teman-teman silahkan jika kalian berminat langsung saja order ke Gemilang Store mungkin itu saja lanjut ke device selanjutnya nah selanjutnya ada device iPhone yaitu iPhone nih teman-teman bisa kalian lihat di depan kalian ini ada device iPhone 11 yang mana yang ini 64GB warna putih dan ini 128GB internalnya dan warna hitam dan kedua iPhone ini ini masih garansi resmi ya teman-teman garansi resmi iBox ini bisa kita lihat di belakang ini garansi iBox nya tuh masih aman segel segel semua ini bisa kita lihat untuk seri iPhone 11 ini yang terbaru rilisan yang terbaru itu kotaknya kotaknya kecil ya teman-teman ketimbang yang rilisan tahun lama jadi yang tahun lama itu dia kotaknya besar terus juga yang kenapa besar yang lama karena yang lama itu masih mendapatkan adapter charger teman-teman kalau sedangkan yang baru ini dia tidak mendapatkan adapter charger sama sekali jadi hanya mendapatkan device iPhone nya dan kabel USB type C to lightning jadi bisa kalian lihat disini secara visual disini ini iPhone 11 nya dengan dua kamera kamera wide dan kamera ultra wide dan juga flash untuk ini di samping dia ada tulisan iPhone ya warna putih juga samping juga warna putih di bawahnya logo Apple dan atasnya juga logo Apple sama dan untuk segelnya dia di bagian sini ya teman-teman ini segelnya nih jadi plastik ini ketika dibuka ya udah segelnya terlepas gitu langsung dibuka ke atas sama seperti ini juga ini juga sama bisa kalian lihat ini iPhone nya disini warnanya hitam ya menyesuaikan dengan tampilan yang di depan tuh logo Apple nya juga sama tuh atas bawah masih tersegel nih teman-teman ini tersegel rapih oke bisa kalian lihat di bagian belakangnya ini di atasnya nih ini iPhone 11 ini list service center ibox nya yang ada di Jakarta Semarang Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya ini isi kartu garansi nya terus juga ini bisa kita lihat terangannya modalnya apa ya modalnya MHD C3 PAA ya teman-teman yang PAA ini kan garansi resmi ibox modal dari garansi resmi Indonesia iPhone 11 warna putih 643 desain di California sehingga image nya tertera di sini teman-teman oke kita bisa lihat di sini untuk iPhone yang 128 warna hitam sama nih MHDH 3 PAA 11 1283 sama buatan di California Apple California oke untuk ini tahun rilis Apple ini sorry tahun rilis untuk tahun rilis iPhone 11 ini itu dirilis pada tahun 2019 bulan September ini sudah lama banget ya namun untuk tahun 2023 saya masih sangat berkomendasikan bagi kalian yang ingin membeli iPhone baru karena walaupun dia rilis udah lama banget udah 4 tahun sebelumnya namun ketika kita memakai ini umurnya bisa masih bisa tahan secara idealnya dia bisa maksimal 5 tahun gitu dari ketika tahun pertama kali rilisnya ini terus juga secara dimensi dia ukurannya dia mengenai layarnya itu 6,1 inci dengan menggunakan jenis layarnya itu retina IPS LCD liquid retina IPS LCD teman-teman 625 nits terus resolusinya 828 kali 1792 pixel terus juga protection ini sudah menggunakan scratch resistant glass ya teman-teman layarnya udah menggunakan scratch resistant glass terus OS yang dipakai yang di iPhone 11 ini dia mulai dari iOS 13 up to 16,2 jadi iOS jika ketika kalian nanti nonton mungkin udah lebih dari 16,2 iOS nya mungkin masih bisa dapat karena dia mulainya dari iOS 13 jadi tidak akan ketinggalan untuk masalah iOS terus juga chipset yang digunakan di Apple 11 ini yaitu Apple A13 Bionic teman-teman terus juga internalnya tadi saya bilang ada 64 dan ada 128GB terus juga untuk kamera utamanya dia menggunakan kamera belakang ini dia 12,MP untuk yang wide dan 12,MP juga untuk yang ultrawide terus juga untuk merekam video dia sudah support 4K teman-teman at 30fps eh sorry eh sudah untuk perekaman videonya dia sudah support 4K at 60fps terus juga untuk kamera depannya dia 12MP untuk yang wide dan juga untuk merekam video juga 4K untuk kamera depan at 60fps terus juga Bluetooth yang digunakan di iPhone 11 ini dia sudah Bluetooth 5,0 bisa NFC dan juga USB Type-C to lightning terus fitur sensornya dia menggunakan Face ID teman-teman ada accelerometer zero proximity proximity kompas barometer dan ultra wideband atau UW support oke untuk kapasitas baterainya dia disini menggunakan kapasitas baterai 3110 mAh terus juga support fast charging bisa 1x charge 1x penuh itu dalam 50% dalam 30 menit jadi bisa rata-rata dalam 100% dalam 1 jam itu maksimalnya untuk ketersediaan warna di gimilang hanya cuma tersedia 2 warna ini aja namun kalau untuk dari Apple ya mereka merilis untuk iPhone seri 11 ini merilis ada 6 warna yang pertama ada black, green, yellow, purple, red, dan white dan untuk harga dari kedua device Apple ini yang pertama untuk yang iPhone 11 64GB ini dijual di gimilang harganya 8.500.000 ya teman-teman dan juga untuk yang 128GB ini dijual dengan harga 9.800.000 rupiah aja jadi silahkan bagi yang berminat langsung cek aja di Instagram gimilangstore maupun di toko online gimilangstore oke lanjut selanjutnya kita lanjut ke iPhone 13 Pro nah selanjutnya yang terakhir tersedia iPhone 13 Pro warna gold ini teman-teman ini juga sama karena iPhone 13 Pro ini merupakan iPhone dari rilisan iBox teman-teman masih bergaransi iBox bisa kalian lihat di bagian belakang nah secara visual ini iPhone 13 Pro warna gold ya teman-teman ini tersedia di gimilangstore baik secara visual ini ini dia pada iPhone seri 13 dia menggunakan boxnya warna hitam ya teman-teman sudah mulai berubah dari iPhone 11 yang terakhir warna putih iPhone 12 warna hitam terus iPhone 13 series juga menggunakan box warna hitam kemudian pada seri iPhone 14 lalu berubah lagi tuh menjadi boxnya warna putih jadi secara seluruhan ini bisa dilihat masih bagus banget ya ini belum pernah dibuka sama sekali memang masih segel ini bisa kalian lihat di depan visual iPhone 13 Pro nya warna gold terus sampingnya ada tulisan iPhone dan warna gold logo Apple juga warna gold sebelah kanannya iPhone warna gold juga belakangnya logo Apple terus di bagian belakang ini ada kartu garansi di 3 iPhone 13 Pro nya untuk ke iBox nya terus ini karena masih plastik saya nggak bisa buka ya teman-teman ini di belakangnya terdapat kategori warna dan internal si iPhone nya berapa giga nah untuk iPhone 13 Pro ini dirilis pada bulan September tahun 2021 ya teman-teman terus juga untuk secara layarnya dia menggunakan layar inci nya udah 6,1 inch terus menggunakan tipe layarnya menggunakan Super Retina HDR OLED 120hz terus 1000 nits terus juga untuk proteksi layarnya dia menggunakan keramik seal glass untuk platform OS nya dia platform OS nya udah iOS 15 ya teman-teman udah up to 16,2 terus juga chipset nya dia menggunakan Apple A15 Bionic dan juga internal nya tadi sudah saya bilang ini internal nya 256GB RAM 6GB jadi RAM 6 internal 256 terus juga kamera dari kamera dia ada 3 kamera ada 12MP untuk kamera wide 12MP untuk telephoto dan juga 12MP untuk ultrawide untuk merekam video dari kamera belakang dia bisa menggunakan fitur 4K up to 4K at 60fps terus juga untuk kamera depan dia 12MP untuk wide nya terus juga merekam video 4K at 60fps terus juga bluetooth nya yang digunakan 5,0 dan juga support NFC bisa NFC terus charging nya masih USB Type-C to lightning terus juga fitur sensor nya dia menggunakan Face ID sama seperti iPhone 11 ada accelerometer zero proximity compass barometer dan ultrawideband Udouble B support jadi sama aja dengan fitur nya dengan iPhone 11 untuk baterai nya dia baterai kapasitas baterai nya 3.095 mAh terus juga fast charging nya 15W bisa juga menggunakan make safe ya temen-temen wireless charging bisa jadi untuk dengan fast charging nya dia 15W nah untuk ketersediaan warna kalau di Gemilang Store sekarang dia hanya tersedia warna gold aja temen-temen tapi kalau dari Apple nya Apple merilis 13 Pro dan 13 Pro Mac ini dengan 5 warna eh 6 warna sorry ada yang pertama Gravit, Blue, Silver, Sierra Blue, dan Alpine Green jadi ada 6 warna yang dirilis oleh Apple namun yang tersedia di Gemilang itu hanya satu ini aja tinggal yang 25.6GB dan untuk dari harga iPhone 13 Pro ini 25.6GB itu dijual di Gemilang harganya 20 juta aja ya temen-temen 20 juta aja jadi silahkan bagi yang berminat silahkan hubungi admin Instagram Gemilang maupun di toko online Gemilang di seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada baiklah mungkin itu saja untuk review singkat pada video kali ini membahas apa-apa saja Apple device yang tersedia di Gemilang Store tadi sudah saya jelaskan dari dari iPods, Apple Watch, maupun sampai iPhone jika kalian ingin membeli device-device Apple yang tadi saya sebutkan kalian bisa langsung DM saja di Instagram kita di Gemilang Store.id maupun di toko online seperti di Lazada, Shopee, dan Tokopedia kita sudah tersedia di semua e-commerce jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye